Timnas U22 siapkan pelatih khusus striker. Egy, Sadil, dan Ezra belum tentu gabung. Pelatih timnas U22 Indra Safri berharap ketajaman penyerang yang ia panggil di timnas Indonesia U22 pada pemusatan latihan pekan pertama. Seperti diketahui saat Indra melatih timnas U19, timnya kerap bermasalah dengan finishing. Kini ketika dipercaya menjadi pelatih timnas U22, dirinya pun mengakui sedang mencari striker yang memiliki insting cetak gol yang baik. Evaluasi pertama saya yaitu saya mendegradasi dua pemain yang saya pegang di tim waktu itu, timnas U19, Rafi Mursalim, dan Sagara. Mereka tidak masuk dalam tim ini. Saya berharap dengan penyerang yang ada saat ini ada perbaikan, kata pelatih sel Sumatera Barat itu. Saat ini ada tujuh pemain lini depan yang dipanggil. Namun dua pemain yang berkarir di Eropa seperti Egy Maulana Fikri, Dilesia Gedans Polandia, dan Ezra Walian dari RKC Wallwich Belanda belum bisa bergabung. Ditanya apakah ada latihan khusus penyerang di timnya saat ini. Indra menjawab, tak menutup kemungkinan dirinya membutuhkan itu. Kalau untuk latihan-latihan yang seperti di tim kepelatihan, saya ada Nova Arianto yang lebih paham bagaimana cara bertahan. Saya tidak menutup kemungkinan nanti memanggil pelatih untuk mengasah lini depan. Demikian kata Indra Safri. Dari sejumlah nama yang dipanggil, ada dua pemain yang saat ini tengah tampil di luar negeri. Keduanya adalah Egy Maulana Fikri dan Ezra Walian. Namun kedua pemain tersebut terancam tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U22 ketika berlagak di Piala FF U22 2019. Egy Maulana Fikri dan Ezra Walian masih belum bisa bergabung pada hari kedua training camp timnas U22 Indonesia di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta hari Selasa 8 Januari 2019 kemarin. Kedua pemain tersebut masih harus mengikuti program uji coba timnya masing-masing. Ezra Walian bersama RKC Wallwich dan Egy Maulana Fikri dengan Dilesia Gedans. Baik Ezra maupun Egy dikhawatirkan tidak bisa ikut serta dalam timnas U22 dalam perhelatan Piala FF U22 2019. Persoalannya adalah tim yang dibela oleh kedua pemain tersebut masih harus menyelesaikan liga pada pertengahan Februari 2019. Bersama Walwich, Ezra masih harus menyelesaikan putaran kedua RC Divisi Belanda yang baru akan dimulai kembali pada tanggal 13 Januari 2019. Sementara itu, Egy yang baru saja mendapatkan menit bermain di Ekstra Klasa berpeluang kembali dibawa dalam pertandingan Leysia Gedans selanjutnya. Setidaknya, ada 10 laga yang harus dijalani Egy bersama Leysia Gedans di Liga Polandia atau Ekstra Klasa. Apalagi saat ini Leysia tengah menjadi kandidat utama juara Ekstra Klasa lantaran menempati puncak klasemen sementara dengan koleksi 42 poin dari 20 pertandingan. Ekstra Klasa musim 2018-2019 baru akan selesai pada tanggal 13 April 2019. Tentu saja ini akan bertabrakan dengan jadwal Timnas U22 Indonesia pada ajang Piala FF U22 2019 dan kualifikasi Piala Asia U23 2020. Sulit memang untuk Egy yang sedang mengejar menit bermain di Leysia. Ezra juga harus menyelesaikan putaran kedua di Divisi Belanda maupun Sadil yang baru saja bergabung dengan klub barunya Pahang FA di Malaysia. Walaupun begitu, pelatih Timnas U22 Indra Safri tetap berkeyakinan bahwa ketiga pemain tersebut akan mendapatkan izin dari klubnya. Saya yakin Egy akan dilepas klubnya Leysia. Begitu juga Ezra karena kami sudah berkomunikasi juga. Jadi saya yakin bisa dilepas, kata Indra Safri kepada wartawan hari Senin tanggal 7 Januari 2019 kemarin. Pelatih Timnas U22 Indra Safri juga menambahkan tidak mungkin saya seleksi lagi. Saya tahu persis siapa mereka. Yang diseleksi itu kan yang tidak saya tahu. Jadi silakan mereka nyaman di sana melakukan persiapan agar kondisinya lebih baik, kata Indra di Stadion Madya Senayan, Jakarta kemarin. Akan tetapi ketiganya tidak otomatis langsung masuk squad Timnas U22. Indra menegaskan dia juga memiliki pertimbangan lain. Oh, belum tentu juga kalau masuk squad. Tetapi saya mengamati untuk sama seperti yang di sini. Saya lebih baik mengambil sikap dia lewat pramusim di klubnya. Indra pun saat ini masih menjalin komunikasi dengan ketiga klub pemain tersebut. Mereka tetap diharapkan bisa bergabung dalam waktu dekat. Kami lihat kami komunikasi baik dengan klub mereka. Kapan dia harus datang nanti kami akan bersurat, kata Indra Safri. So, bagaimana komentar Anda untuk ketiga pemain yang masih juga belum tentu hadir dan bergabung di pelatnas Timnas U22 Jelang Piala FF U22 2019? Silakan berikan komentar positif untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ade Magenta. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton!